Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua semangat malam dan tetap semangat ketemu lagi sama saya di vlog saya di BM Channel yang kali ini di akhir Desember ya 2020 saya masih di Vietnam di kota Haifung tepatnya di Vietnam Utara sudah dekat dengan Cina dan hari ini saya datang ke dua tempat yang pertama adalah pasar satwa dan tanaman hias yang terbesar di kota Haifung kemudian siangnya setelah makan siang saya ke rumah kenalan saya namanya Alec yang kebetulan dia itu ternak cupang di rumahnya sayangnya tadi pagi saya datang ke pasar Haifung yang pasar satwa dan tanaman hias itu cukup sepi ya soalnya itu pasar sebenarnya weekend market yang rame pada hari minggu aja hari lain tetap ada yang buka tapi nggak gitu rame terus fokusnya tentu saja ikan cupang yang saya fokuskan untuk membuat vlog di pasar tadi tetapi juga saya sisipkan beberapa satwa dan apa tanaman hias lain untuk tambahan informasi kawan-kawan semualah kemudian saya lanjut setelah itu ke rumahnya Alec untuk ngobrol-ngobrol sama dia mengenai ternak ikan cupang dan pasar ikan cupang yang di Vietnam sini dan saya sangat tertarik waktu di rumah Alec mengenai cara dia ternak ya dan cupangnya dikasih makanan apa itu saya sangat saya lihat berbeda dengan yang kita lakukan di Indonesia bahkan kayaknya kita nggak lakukan deh caranya si Alec dalam pemeliharaan ikan cupangnya dia nah untuk itu teman-teman semua silahkan lihat vlog saya ini untuk tambahan pengetahuan kawan-kawan semua jadi Haifung ini ada di utara ya kawan-kawan ya deket Cina makanya dia punya musim dingin meskipun nggak ada salju tapi cukup dingin ya 7 derajat gitu maka perlakuan ternak mereka juga berbeda dengan Vietnam yang ada di sisi selatan di Ho Chi Minh dia lebih iklim tropis seperti kita ya hangat karena itulah di FB banyak sekali peternak cupang di Vietnam yang dari Ho Chi Minh Halo semangat pagi teman-teman semua hari ini masih di Vietnam saya akhir Desember 2020 sekarang ini posisi saya lagi ada di pasar ikan hias di kota Haifung di Vietnam saya lagi mau muter-muter mau ngeliat ikan cupang di sini semoga nemu nanti cupangnya yang bagus-bagus ya ikutin aja vlognya saya akan kasih tahu teman-teman ikan cupang seperti apa yang ada di sini oke ini salah satu toko ya teman-teman ya tapi tadi saya udah nanya dia nggak ada ikan cupang di sini tapi dia punya banyak aksesoris tuh yang ada ikan-ikan perot ikan koki ada gurameh padang aksesori-aksesori aquarium batu-batu untuk aquascape oke kita terus ya cari cupangnya ya ayo berburu lagi cari lagi ini kayaknya ada cupang disini aksesorisnya bagus-bagus loh di sini teman-teman main ke sini loh ke Haifung sini naik grab aja nggak nggak mahal kayaknya sih tuh ada cupang tapi cupang-cupang biasa ini half moon nanti kita cari yang bagus ya cupang yang bagus yang khasnya di sini ada nggak di pasar ini saya coba cari nanti ini ada juga nih cupang tapi half moon biasa oke ya coba kita lihat di dalam apakah dia punya cupang yang bagus tuh banyak loh jadi bisnis cupang di Vietnam ini juga berkembang-berkembang ya berkembang besar gitu sejak pandemi saya tanya mereka banyak orang tiara cupang juga nanti aku cari yang bagus dulu ini saya di toko yang lain lagi ya banyak ikan jenis ikan-ikan tapi sama seperti yang kita punya ya di Indonesia bahkan banyak ikan Indonesia jauh lebih bagus ya dari yang di pasar ini untuk ikan-ikan yang lain ya tapi untuk ikan cupang saya belum menemukan yang bagus nih ini gurameh padang malah digambari kembang kurang kerjaan orang Vietnam iwak dilukis dulu gurameh padang dengan pemandangan alamnya ini di tempat lain ya kawan-kawan tapi ya biasa ya half moon biasa gitu belum nemu yang bagus-bagus ya kayak Galaxy atau Multicolor atau Hellboy atau Yellow Fancy belum dapet ini di sini sama ada makanannya cacing sutra juga kita cari lagi ya ini ada lagi yang cukup ini ada lagi yang jualan tapi ya lagi-lagi ikannya biasa ya tapi ini rada lumayan nih apa nih namanya nih ini pelakat female saya nggak tahu namanya nih apa ini ini harganya 60.000 Vietnam dong kawan-kawan sekitar 40.000 rupiah lah ini female ya ini yang sejauh ini paling bagus yang saya temui ya lainnya biasa-biasa aja harganya 40.000 rupiah tapi ini pelakat ya ini jenis pelakat ini juga sama 40.000 rupiah juga kebetulan saya datang di pasar ini lagi musim dingin jadi pedagangnya pada bilang kalau musim dingin gini susah ikan itu soalnya pada nggak tahan eh dingin banget sih sekitar 5-10 derajat celsius jadi dia bilang ikannya nggak akan tahan kalau mau nyari yang bagus-bagus harusnya di musim panas katanya ya saya datang pada waktu yang salah ya oke kita cari lagi lah tempat lain yuk ini kalau yang suka lohan nih sekitar 10 cm harganya 300an ribu rupiah itu kalau yang suka lohan yuk lanjut lagi ya vetna macet juga ya banyak kontainer coba kita cari lagi yang nggak dapet nih cupang yang bagus-bagusnya lagi musim dingin susah cupang disini coba kita cari lagi lah ini juga ada toko anggrek ya tanaman anggrek ini saya tunjukin kawan-kawan kalau yang suka anggrek ini anggrek alam dari Vietnam banyak jenis dendrobium chrysotoxum bunganya kuning menjuntai bagus-bagus harganya dia jualnya per kilo nih anggrek satu kilonya sekitar 80 ribu rupiah kita bisa pilih macam-macam jenis satu kilo kira-kira 80 ribu rupiah murah banget ini di Jakarta juga nyari jenis-enis anggrek alam yang kayak gini chrysotoxum dendrobium atau agregatum kadang-kadang itu juga susah coba saya mau lihat-lihat dulu dah ini lah iseng beli sayur-mayur nih anggrek alam Vietnam chrysotoxum agregatum saya mau bawa pulang mudah-mudahan lolos di bandara saudara-saudara terus nyari cupangnya terus nyari cupangnya gak ini gak dapat yang bagus terus beli anggrek wailah ada wambi wambi ini pleci ini pleci pleci Vietnam rovin rovin nih rupiah rupiah ini pleci ini pleci ini 8 ini nyampe nih di rumah temennya temen saya di Vietnam mau ngobrol masalah ikan cupang ini nih ya temen-temen saya udah nyampe temen saya yang di Vietnam dia ternak cupang juga rupanya tuh tuh pakai stereofoam sama kayak kita juga ntar aku tunjukin ya ikan apa yang dia punya tuh dia ternaknya di atas di lantainya dua dia ntar kita lihat ya ini tempat peternakannya dia nih tuh makanannya sama tuh cuk juga jentik nyamuk ini aku tunjukin kamar kecilnya yang di lantai dua tempat dia ternak tuh gak ada bedanya sama kita di tempat yang kecil juga jadi cupang ini luar biasa ya tempatnya terbatas tapi dia bisa produksi banyak dan bisa rawat bisa jual lagi keren ini temen saya ya orang Vietnam yang ternak itu tadi dia sebutnya ini Hellboy fancy yang depan ini dia ternak banyak juga tuh di dia dari kamar di atas nanti kita tanya-tanya dia kasih makan apa ikan jenis apa yang dia punya tapi pelakat ya banyak kan gak ada album saya lihat giant juga gaknya gak ada juga ntar kita tanya-tanya kita lihat itunya ya burayaknya ya masih anak-anakan dia tuh ditaruhin di styrofoam kasih piring tuh kasih cacing sutra kasih piring tuh ada anak-anaknya di atas what kind of food for this way like blue like blue oh itu anaknya semuanya yang BBL fancy Galaxy wah dia ada BBL ada fancy ada Galaxy juga tapi masih kecil-kecil tuh udah sama kayak di kita juga ternaknya gini juga makanannya dikasih centik jadi kan yang dia punya ini lebih dari tiga bulan umurnya bagus ini kan ini tuh ini ukurannya mungkin sudah M lumayan besar dan warnanya bagus ini yang betinanya nih aduh susah kameranya tuh betinanya tuh betinanya ya saya tanya masih kecil-kecil gitu dikasih makan apa itu waktu baru natas itu lho ini jadi dia siapin itu juga ya apa namanya kutu air sih ini apa ini oh artemia tuh makanannya ini teman-teman dia ternak dia nyiapin makanannya pakai artemia tapi bukan artemia yang itu ya yang kecil-kecil kita punya yang gak tahu nih mungkin bapaknya artemia kali nih ini makanannya buat anak-anakan cupang itu ini makanannya buat ini makanannya buat ini sih artemia memang jadi Mr. Doug Mr. Doug is this salt water or just normal water this one salt water right yeah salt water right yeah 100 liter water and 5 kg sand one one sorry 100 liter water and 5 kg sand oh jadi ini teman-teman ya dia buternak si makanan cupangnya si artemia ini dia 10 liter air eh 100 liter air sama 5 kg garam tuh tuh jadi dia kasih artemia untuk makanan cupangnya ini yang agak beda nih sama di kita ini di Indonesia kita pakai artemianya kan yang ditetesin pakai ini ya teman-teman ya saya saya tertarik sekali sama dia ternak artemia untuk kebutuhan pakan anakannya dia dia kan ternak artemia ini aku tunjukin terus gimana dia handle artemianya ya aku tunjukin ya nah ini dia pakai telur artemia lah seperti biasa yang kita juga biasa lakukan ya telur artemia terus ditetesin seperti ini nah kita juga udah tahulah caranya ya netesin artemia terus 24 jam kan dia netes tuh setelah itu dipindah ke sini yang air tawar dicampur air laut eh air laut lagi dicampur garam tadi nah kemudian saya tanya ini si artemia yang udah di stereofoam ini dikasih makan apaan bos gitu dia kasih makan ini nih sebentar ini kalau artemia yang sudah renang-renang itu masih kecil-kecil dia kasih spirulina tapi nanti setelah rada gede oke dia kasih ini nih makanan artemia tuh kayaknya nggak ada di kita ini jadi perasaan rada ribet ya di Vietnam ya kita mah tinggal ke selokan aja nyari kutir tukir beres tukir beres tukir beres oke kawan-kawan ya jadi mereka juga pakai ini sama ketapang juga makanya toplesnya tuh tuh airnya kan kuning-kuning itu dia kasih sama seperti kita ke daun ketapang kering juga terus ternaknya sama lah seperti pakai stereofoam juga terus dirawat kemudian dipisah-pisah masukin ke gelas-gelas kecil gitu cuman yang membedakan di kita lebih ke makanannya ya dia punya indukan artemia yang digembang biakan sendiri pakai air garam itu yang kayaknya sih peternak di Indonesia di kita yang kita nggak pakai itu indukan artemia itu umumnya kita pakai artemia yang telur yang tadi saya bilang saya juga baru lihat itu indukan artemia kayak bentuknya kayak uleb gitu loh renang-renang kecil-kecil tadi ini ya kawan-kawan dia pakai gelas pop ice nih untuk miaranya dikasih biasa daun ketapang juga cuman di sini nih ya saya lihat stopnya dia banyak banget yang itu blue black light itu yang BBL itu banyak sekali di sini dan makanannya dia nggak pernah kasih pelet dia hanya makanan hidup semua saya tanya kenapa nggak pernah dikasih pelet dia bilang kalau dikasih pelet ikanya gampang sakit nggak kuat katanya dan nggak bagus ini ya ikannya dia ya aku tadi nyari-nyariin aquariummu di mana gitu ini merah banget ya ini masih takut yang white snow dragon katanya namanya ini yang BBL nya ya ini betina ini bagus tapi gelap pekat ingin yang ini ini yang ini 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 yang ini yang ini hai 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 ya itu ya teman-teman saya tanya kan kalau lagi musim dingin suhunya itu bisa 5 derajat sampai 5-5 paling rendah bisa sampai 5 derajat ya Jadi artinya dingin banget di sini saya nanya terus kamu breathing gimana kalau dingin banget rupanya dia pakai heater tuh jadi dia punya heater terus tempat breathingnya dia panasin pakai heater biar suhunya 25 ke atas ya 25 derajat ke atas gitu loh kalau enggak ada heater ya dia nggak bisa breathing karena dingin sekali sedangkan cupang kan kita tahu ikan tropis kan Nah jadi masih beruntung ya kita di Indonesia ternak cupang mau kapanpun setiap saat bisa nggak perlu beli-beli heater luar biasa mah di kita Indonesia mah ya a ya 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 selamat menikmati mereka tidak berbicara, jadi kita tidak bisa mempunyai pengetahuan jadi dalam informasi berbicara, saya pikir Ho Chi Minh itu besar saya lagi nanya ini, jualnya, caranya bagaimana dia? dia sudah beberapa kali kirim ke Inggris, ke luar negeri ke Eropa dia sudah beberapa kali kirim tapi juga ada yang datang ke sini karena dia posting di Facebooknya dia sudah lagi ngasih makan, dikasih sentik nyamuk pakai pipet ikannya lagi banyak nah ini ikannya dia ya kawan-kawan ya blue black tapi ikannya itu gila pekat banget genetiknya ya gelapnya minta ambun ini yang fancy ya gimana teman-teman dari vlog saya tadi ya meskipun tidak dapat ya ikan yang di pasar itu tidak ada yang seperti yang saya harapkan kayak wide scale atau FCCP atau yellow fancy yang terkenal di Vietnam saya tidak lihat ya di pasar itu tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari pengalamannya Alec bahwa di kita di Indonesia breeding ikan cupang jauh lebih nyaman dibandingkan di daerah Vietnam sini ya karena kan iklim kita memang tropis terus kemudian juga mengenai ternak artemianya dia itu boleh coba tuh teman-teman tuh kayaknya sih kita bisa itu gampang kok seperti yang tadi saya jelaskan di video kayaknya kita perlu coba karena nampaknya nutrisi dari crustacea itu kan jenis udang ya crustacea itu nampaknya akan bagus bikin ikan kita warnanya akan strong akan kuat ya semoga vlog saya kali ini nambah informasi lah ya teman-teman ya nambah manfaat dan semoga ikan hias khususnya cupang jenis apapun di Indonesia ini secara kuantiti dan kualiti akan melebihi hasil produksi negara-negara di sekitar kita jadi jangan pernah menyerah bikin ikan yang bagus tetap semangat jenis apapun di Indonesia dan kemudian bisa menerima kasih Terima kasih.